Jokowi Sambangi Cina dan Arab Saudi bahas proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya hingga bunga utang. Presiden Jokowi Sambangi Cina dan Arab Saudi Adapun Presiden Jokowi bertolak ke Beijing, Cina dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan keriat, Arab Saudi. Untuk diketahui di Cina, Jokowi akan bertemu dengan Presiden sebelas Jinping dan menghadiri Forum One Belt One Road, OBOR. Hari ini saya dan delegasi melakukan kunker ke Beijing dan Riyadh. Dua acara besar di Beijing tanggal 17 dan 18 Oktober, ujar Jokowi dalam keterangannya di Bandara Soekarno-Hatta dikutip tribun dashmedan.com, Senin, 16 Oktober 2023. Yaitu kunjungan bilateral dan bertemu Presiden sebelas Jinping dan hadir di One Belt One Road Forum International Cooperation yang ketiga, katanya. Presiden menyampaikan, selain pertemuan bilateral dengan Presiden sebelas Jinping, ia akan bertemu dengan Perdana Menteri, PM, Cina Likiang dan Ketua Parlemen Cina. Dalam pertemuan itu, akan dibahas sejumlah isu, antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan. Presiden Jokowi mengungkapkan, pada 18 Oktober ia akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Arab-Saudi. Sebelumnya disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengunjungi Cina untuk membicarakan keberlanjutan proyek kereta cepat. Di mana seperti diketahui, pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya, Jawa Timur setelah kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan 2 Oktober lalu. Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu nantinya pemerintah juga ingin membahas perbaikan struktur kerjasama dalam proyek kereta cepat ini dengan Cina, baik itu dari sisi kepemilikan hingga bunga utang. Kalau di Cina itu salah satunya memang diskusi lebih mendalam keberlanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, yang studinya sedang dipelajari. Tetapi kita juga ingin terus memperbaiki struktur daripada kerjasamanya apakah kepemilikan, bunga, dan lain-lain, ujarnya dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Minggu, 15 Oktober 2023. Sebelumnya diberitakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, disebut meruapakan jebakan Cina. Seperti diketahui, pemerintah terbuka untuk menjamin pembayaran cicilan utang ke Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB. Untuk diketahui, sebagian besar investasi KCJB didanai utang dari Cina Development Bank, CDB, sisanya berasal dari APBN dan modal konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan Cina. Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar rupiah dolar AS atau sekitar 18,02 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua negara. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara 108,14 triliun rupiah. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.